Intro Media sosial tengah diramaikan oleh unggahan video mengenai ajakan untuk menarik dana dari bank sebelum situasi sulit dan uang tidak bisa diambil. Unggahan tersebut dibagikan oleh salah satu akun Facebook Reynat pada Senin 29 Juni 2020. Terkait informasi ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan informasi tersebut tidak benar alias hoax. Beragam komentar datang dari netizen, salah satu yang dituliskan oleh pemilik akun Facebook Isamzoo. Akun tersebut mengatakan saat ini negara tengah dilanda darurat kepercayaan rakyat. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo menegaskan informasi tersebut adalah tidak benar alias hoax. Menidaklanjuti persoalan ini, OJK telah melaporkannya kepada Bares Krim Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Lebih lanjut, berdasarkan data OJK Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan perbankan sebesar 22,16% atau di atas ketentuan. Sementara hingga 17 Juni, rasio alat cair atau simpanan non-impi dan alat cair atau DPK terpantau pada level 123,2% dan 26,2% jauh diambang atas masing-masing sebesar 50% dan 10%. Anto menjelaskan penyebar informasi bohong tersebut diancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ia mengimbal untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!